Oh, saya sudah mencari sini ya Ini tauco ya Ini tauco Ini favoritnya Saya akan kentang nih Ini bercotok-bercotok Ini bercit Ini bercit Oh, itu dia Sayur Iya Sampai 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 Nah, itu berapa itu? Segini 24 aja Udah termasuk terlalu ramaikan ya Ya, betul Apa kabar Tangerang? Nah, pagi ini saya masih ada di daerah Pasar Lama Tangerang Cepat dari Jalan Kisah Maun Karena di belakang saya ini ada seorang pedagang nasi lemak Pedagang nasi sayur, lontong sayur asal Medan Namanya C.A.Y.N. Nah, itu seperti apa liputannya jangan kemana-mana Tonton dan dukung terus channel Bangunco Ganteng Agar saya tetap bersemangat memberikan informasi-informasi seputar kuliner Tentunya dengan cara like, comment, share, and subscribe Nah, berkali-kali saya ingatkan kalau subscribe itu tidak bayar sama sekali alias gratis Dan ingat, jangan lupa nyalakan lonceng Agar kalian selalu menjadi yang pertama mendapatkan notifikasi dari setiap konten yang saya upload Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Kau abun? Ngobrol-ngobrol ini, ini dagang di sini sudah berapa lama? 7 tahun 7 tahun 7 tahun Ini dagang setiap hari? Setiap hari Enggak ada libur ya? Libur, Senin Senin libur Ya Nah, dagang setiap hari dari jam berapa? Jam 6 sampai jam 10.30 Terus yang di duel ini apa aja di sini? Masu lemak, kelompong sayur, dan nasi sayur Masakan medan ya Asli masakan medan Nah ini namanya apa ini? Oh nasi lemak ayen Ayen Ini bisa dipesat online atau gosop doang? Bisa, melalui GoFoods sama Dreyfood Oh ada juga Jadi dari tujuh tahun dulu mangkal cuma disini doang? Iya, disini aja Belum pindah-pindah? Tapi kita ada buka tabang, ada tiga Oh di Tangerang? Iya di Tangerang, di Tamat Ciboda sama di Grand Dutal Nah ini disini sendiri alamannya dimana? Ini alamatnya, kumpul sini alamatnya Di ini Pasar Rama ini? Pasar Rama aja nih Pasar Rama ya, jalan kisah maul gitu ya? Dan yang pasti ini halal ya? Halal Oke deh, mudah-mudahan tablaris manis ya? Iya Oke, kalau gitu saya pesan nanti yang paling spesial ya? Oke Nah, saya kalau bisa pakai telur sama ikan ya? Tapi yang saya pilih itu nasi sayur Oke, terima kasih Ya oke Wah, lu waktu itu lo? Sekolah ini pasti ya, cuman lahir di Medan Oh, saya juga orang Medan Oh, orang Medan Oh, orang Medan Makanya saya mau ambil kuliner Medan aja nih sekarang Oh, dia enak menarik ini Iya enak, nasi sayurnya aja udah lama-lama Ini kiri bawah sih? Ketapao ya? Iya Ketapao ya? Oh ya, napao ya? Ketapao sih lemak? Ketapao sih lemak? Oh berarti napao sayur Ya napao sayur Ketapao lemak Ketapao lemak? Ayo, ayo Nah, jadi sekarang saya mau nyobain ini namanya Nasi sayur Medan nih Nasi sayur Medan ayen Nah, dia ada di Jalan apa ini mbak? Di mana? Hah? Ini jalan apa namanya? Jalan Kisamaun Oh, namanya Jalan Kisamaun Pasar Lama, Tangerang Nah, berhubung disitu Ujan ribet mau makan dia nggak tau dimana Akhirnya saya pesan bungkus nih nasi sayur nih Saya makan di Warung, apa namanya nih? Kedemi Pangsit Siantar Nih Jadi Ini saya pesan tadi nih Nah, ini udah kelihatan nih ya Ini saya pesan tadi nih nasi sayurnya nih Pinjam sendok ya Nah, jadi nasi sayur Medan nih tadi ini namanya ikan Nah, ini namanya ikan salam namanya Nah, ini pakai telur Telur di balado Terus disini ada tauco juga Tauco Ada sambal teri Teri kacang Nah, yang paling favorit tuh di Medan itu itu ini Kentang, kentang goreng nih Nah, ada buncis juga Nah, ada labu Pokoknya lengkap lah Namanya nasi Medan Namanya nasi lemah ayat Nah, sekarang kita coba dulu nih Hmm Nasi nya itu gurih Agak pedas sedikit Kayaknya pedas sedikit tuh Cek numpang makan ya Nanti saya makan pangsin ya Nah, jadi ini yang Paling favorit di Nasi Sayur itu Nah, ini tauco nya ini Jadi kalau bicara tauco itu Medan Rajanya itu Hmm Ayo coba lagi kentangnya ini Ini kentangnya Hmm Dan ini tadi hanya dihargain 24 ribu Nah, bisa dibayang murahnya seperti apa ya Oh, ini mantanya juga Ini Jadi betul-betul semuanya isinya sayur Hmm 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 selamat menikmati ikan ini sambal baladonnya manis jadi kayaknya dikasih gula juga ya selamat menikmati nah nasi medan ayam ini ada di jalan di pasar lama Tangerang di Jalan Kisah Maun nah mereka buka dari pagi sampai habis kecuali residen mereka libur nah mudah-mudahan informasi ini bisa berguna dan bermanfaat sekaligus bisa menjadi rekomendasi buat kalian berguru kuliner di kota Tangerang tonton dan dukung terus channel Bangun Cok Ganteng agar saya tetap bersemangat memberikan informasi-informasi seputar kuliner tentunya dengan cara like, comment, share, dan subscribe nah berkali-kali saya ingatkan kalau subscribe itu tidak bayar sama sekali LS gratis dan ingat jangan pernah lupa untuk menyalakan loncengnya agar kalian selalu menjadi yang pertama mendapatkan notifikasi dari setiap konten-konten yang saya upload sampai jumpa di liputan kuliner berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nah mari kita makan lagi Cik, maaf, lagi beli apa nih Cik? ah, lagi beli lampion lampion oh, sebentar lagi imlek ya iya nah, kira-kira Cik, apa harapannya Cik di imlek kali ini? semoga virus corona cepat hilang semoga lagi Cik, sama perkara yang buat semua agar kalau bisa kita jadi kaya ya amin terima kasih ya gongsi Pak Coy ya, mari selamat menikmati